Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan ulasan Sparky Linux 5.11 Nibiru LXQT. Yuk kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, dan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Sparky Linux 5.11 Nibiru LXQT. Nah di sini kita sedang melakukan booting media instalasinya, kita akan tunggu beberapa saat. Oke, kita baru saja memasuki versi Live CD atau Live USB atau Live Medium dari Sparky Linux. Untuk melakukan proses instalasi atau untuk memulai proses instalasi Sparky Linux, kita cukup double-klik saja icon Sparky Installer yang ada di sini. Kita double-klik di sini, ya lalu kita pilih Execute. Bagi kalian yang menggunakan Manjaro Linux, ya tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan tampilan menu installer seperti ini, ya. Karena installer ini atau installer yang digunakan oleh Sparky Linux juga merupakan installer yang sama yang digunakan oleh Manjaro Linux, ya. Nama installernya adalah Kalamaris. Kita bisa lihat di bagian About, ya. Ini adalah Kalamaris. Oke, kita oke. Nah, pertama-tama di sini kita dihadapkan pada menu pemilihan bahasa, ya. Di sini kita akan coba pilih saja American English, lalu kita Next di sini. Selanjutnya kita diminta untuk memilih zona waktu, ya. Di sini kita akan pilih saja waktu Jakarta. Oke, lalu kita Next. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan keyboard layout, ya. Di sini kita pilih English, US, dan default saja. Lalu kita Next juga. Selanjutnya, ya, di sini. Karena kami ingin menginstall Sparky Linux sebagai satu-satunya OS pada hard drive kami, maka kami akan pilih pilihan yang pertama, yaitu Erase Disk. This will delete all data currently present on the selected storage device. Artinya, kalau kita memilih pilihan ini, berarti kita akan menghapus semua partisi dan semua data yang ada pada hard drive kita, lalu baru dilakukan proses instalasi Sparky Linux. Hati-hati bagi kalian yang memiliki data penting pada hard drive kalian, Anda baiknya di backup lebih dahulu. Oke, kalau sudah kita lanjut dengan menekan tombol Next di sini. Berikutnya, kita diminta untuk mendaftarkan user kita, ya. Di sini, misalkan nama usernya untuk kasus kami adalah Indonesia Belajar. Oke, lalu username-nya adalah Belajar.idn. Lalu berikutnya, kami akan inputkan password rahasia kami di sini. Oke, nah ini cukup menarik, ya, karena by default Sparky Linux akan mengaktifkan pilihan yang pertama ini. Login automatically without asking the password. Nah, tetapi di sini kita coba non-aktifkan saja, ya. Ada baiknya pilihan ini memang di non-aktifkan, karena untuk alasan keamanan. Kalau aktif, berarti proses login dapat terjadi secara otomatis tanpa diminta password. Dan tentunya itu less secure atau kurang aman. Oleh karena itu, kita non-aktifkan saja. Lalu berikutnya, pilihan kedua kita centang. Ini artinya, root maupun user kita ini akan memiliki password yang sama. Oke, selanjutnya kita pilih pilihan Next. Nah, di sini adalah halaman konfirmasi, ya, terkait dengan apa yang akan dilakukan. Nah, di sini kita akan lanjut saja dengan menekan tombol install. Oke, berikutnya, ya, proses instalasi pun sudah mulai berjalan dan akan memakan beberapa waktu atau beberapa saat. Lalu, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan memberikan beberapa informasi menarik terkait Sparky Linux. Sparky Linux 5.11 Nibiru ini dirilis pada bulan April tahun 2020 dan merupakan distro Linux turunan dari Debian. Kita tahu bahwa Debian sendiri merupakan salah satu distro Linux yang umum digunakan di sisi server. Sparky Linux menawarkan dua edisi, yaitu Stable Edition dan Semi Rolling Release Edition. Stable Edition diturunkan dari Debian Stable, sedangkan Semi Rolling Release Edition diturunkan dari Debian Testing. Edisi yang sedang kita install saat ini adalah Stable Edition. Karena Sparky Linux diturunkan dari Debian, maka tingkat stabilitas dari Sparky Linux ini tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, sebagai distro turunan dari Debian Linux, maka Sparky Linux juga memiliki akses ke repository software dengan cakupan yang sangat luas. Berbeda dengan Debian yang menargetkan pengguna di sisi server, Sparky Linux menargetkan pengguna personal computer. Sparky Linux juga menawarkan beberapa special edition, diantaranya adalah Game Over dan Multimedia. Sparky Linux Game Over merupakan special edition yang dihususkan untuk kebutuhan gaming, sedangkan Sparky Linux Multimedia dihususkan bagi konten kreator. Ini bisa dibilang menyerupai Ubuntu Studio. Untuk desktop environment, Sparky Linux mengusung LXQt atau LXQt sebagai flagship desktop environment. LXQt merupakan sebuah desktop environment yang dikenal sangat ringan dan sangat ramah terhadap komputer dengan spesifikasi minim. Selain LXQt, Sparky Linux juga mendukung berbagai desktop environment dan window manager yang lain. Setidaknya terdapat 20 pilihan yang tersedia untuk desktop environment dan window manager. Oh iya guys, Sparky Linux juga mendukung komputer 32-bit loh. Artinya, kita dapat menjalankan Sparky Linux di komputer-komputer lawas yang bisa saja sudah tidak terpakai lagi. Dukungan hardware, khususnya untuk Wi-Fi adapter, juga bisa terbilang sangat baik. Selain itu, Sparky Linux juga sudah menyertakan sejumlah kodek multimedia secara default. Artinya, kita tidak perlu repot-repot menginstal kodex-kodex yang dibutuhkan untuk memutar berbagai file audio dan video. Distro Linux yang satu ini bisa dibilang sangat cocok bagi pengguna yang menambahkan sistem Linux dengan stabilitas setingkat server tetapi dengan kemudahan penggunaan setingkat desktop. Proses instalasi software pada Sparky Linux difasilitasi oleh Aptus. Nah, Aptus ini juga akan kami review selepas sesi instalasi. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Sparky Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Sparky Linux pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Sparky Linux ini melalui halaman homepage tersebut. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasi selesai dan sistem siap untuk di reboot. Oke, sampai di titik ini berarti proses instalasinya baru saja selesai dan sistem siap untuk di reboot. Di sini ada pesan all done, semuanya sudah selesai. Sparky Linux 5 Nibiru has been installed on your computer. Nah, lalu kita di sini bisa lakukan proses reboot dengan memilih pilihan restart now, lalu menekan tombol done di sini. Tapi jangan lupa ya, pastikan nanti media instalasinya juga kita cabut terlebih dahulu. Oke, di sini kita tekan tombol done. Nah, di sini proses rebooting sedang berjalan ya. Setelah proses rebootingnya selesai, lalu kita langsung dihadapkan pada sebuah login screen atau halaman login yang lebih kurang tampilannya seperti ini. Sangat simpel dan sangat sederhana sekali kalau menurut kami. Nah, di sini ada hal yang menarik ya, karena sebagian besar dari distro Linux saat ini sudah tidak lagi meminta kita untuk menginputkan username. Di mana kita langsung diminta untuk menginputkan password kita saja. Nah, sedangkan pada Sparky Linux ternyata sedikit berbeda, karena kita juga masih diminta untuk menginputkan username. Oke, di sini kita inputkan saja username kita, belajar IDN, lalu baru kita inputkan password kita, dan kita lakukan proses login di sini. Nah, setelah proses loginnya selesai, kita langsung dihadapkan pada suatu welcome screen semacam ini. Terima kasih telah menginstall Sparky Linux. Wow, secara otomatis langsung di-set ke dalam bahasa Indonesia. Ini membantu Anda upgrade, lalu install paket bahasa yang lain. Nah, untuk saat ini kita coba keluar dulu saja ya. Kita akan lakukan proses upgrade-nya nanti belakangan. Kita keluar. Nah, di sini pertama-tama kita perlu jelaskan dulu spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk menginstall Sparky Linux ini. Kebutuhan minimum Sparky Linux terkait prosesor adalah Pentium 4, baik 32-bit maupun 64-bit. Selain Intel Pentium, Sparky Linux juga dapat di-install pada prosesor AMD Athlon. Sedangkan untuk kebutuhan memorinya, kebutuhan paling minimum untuk dapat menginstall Sparky Linux LX-QT Edition ini adalah 256 MB. Wow, sangat kecil sekali ya guys kebutuhan memorinya. Tetapi kami sendiri menyarankan agar memorinya paling tidak 1 GB. Walaupun secara spesifikasi sebenarnya hanya membutuhkan 256 MB. Oke, ada baiknya di 1 GB saja. Lalu terkait dengan swap partitions ya, kebutuhannya paling minimum adalah 512 MB. Lalu berikutnya terkait dengan versi LX-QT atau LX-QT yang digunakan di sini adalah versi 0.14.1. Ya, belum menyentuh versi 1 di sini. Pertanyaan lain yang mungkin akan muncul terkait dengan Sparky Linux adalah perbandingannya dengan Lubuntu ya, karena keduanya sama-sama menggunakan LX-QT atau LX-QT Desktop. Nah, dari hasil pengamatan kami sejauh ini, yang lebih ringan adalah Sparky Linux ya. Kenapa bisa demikian? Kalau kami amati, ini dikarenakan adanya beberapa software yang memang dibundle oleh Lubuntu yang sebenarnya justru memperberat atau sedikit memperberat kinerja dari si Lubuntu itu sendiri. Walaupun secara overall tetap ya, Lubuntu termasuk sistem operasi Linux yang lightweight. Oke, di sini kita akan coba review dulu terkait dengan LX-QT atau LX-QT ya, bagi kalian yang belum pernah menggunakan LX-QT, tampilannya sangat sederhana sekali dan sangat minimalis. Di sisi sebelah kanan, di sini ada penanda waktu ya, kalau kita klik nanti dia akan berubah menjadi kalender. Ya, sangat simple dan sangat sederhana sekali. Lalu di sini ada volume control ya, untuk audio setting. Oke, lalu berikutnya di sini ada removable media. Ya, kalau ada removable media, di sini ada nentuk indicator-nya. Lalu di sisi sebelah kiri, di sini terdapat start menu atau menu utama. Ya, di sini juga modelnya yang mirip sekali dengan sistem operasi Windows sebenarnya, ya, atau Windows yang klasik lebih tepatnya. Di sini setiap aplikasi sudah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Ada aksesoris, education, graphics, internet, office, programming, sound and video, system tools, serta universal access. Ya, sangat-sangat mudah sekali untuk dinafigasi. Terkait LXQT, ya, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk tweaking, ya, atau untuk melakukan konfigurasi ataupun penyesuaian. Kita bisa lakukan di bagian LXQT configuration center di sini. Tinggal diklik saja. Lalu kita bisa pilih bagian yang appearance. Nah, di bagian appearance ini nanti ada yang namanya LXQT theme. Nah, di sini bisa kita pilih, nih ya, theme-nya ada macam-macam. Ada yang Sparky 5, ada yang Sparky, ya, lalu juga ada yang dark, ya, ada juga yang ambience. Kita coba lihat yang ambience, ya, guys. Kita apply di sini, ya, nah ini berubah. Ya, model yang ambience. Sangat manis sekali. Oke, ambience ini malah nuansanya seperti Ubuntu, ya, orange dengan hitam. Oke, lalu berikutnya kita coba yang dark, ya. Kita lihat di sini, apply. Nah, ini kalau yang dark. Wow, ya. Manis juga, nih, yang dark ini. Oke, kita akan kembalikan saja ke yang default, yaitu Sparky 5 di sini. Kita pilih apply. Oke. Nah, di sini juga kita bisa mengkonfigurasi icon theme-nya, font, serta konfigurasi terkait dengan mouse pointer di sini. Oke. Cukup basic, tetapi lumayan sebenarnya, ya. Lalu berikutnya kita akan coba lihat default application yang diusung. Kita akan coba lihat dari web browser dulu, ya. Web browser yang diusung oleh Sparky Linux adalah Mozilla Firefox. Selanjutnya kita akan gunakan Mozilla Firefox ini untuk mengakses channel YouTube Indonesia Belajar, ya. YouTube.com slash Indonesia Belajar Komputer. Oke. Lalu kita juga akan gunakan Firefox ini untuk mengakses official homepage dari Sparky Linux. Alamat homepage-nya ada di sparkylinux.org. Nah, ini dia. Ya, ini adalah halaman homepage dari Sparky Linux, ya. Di sini ada tulisan juga, ya, powered by Debian, karena dia basisnya dari Debian Linux. Lalu kalau kita pilih download di sini, nanti di sini kita akan dihadapkan pada dua edisi utama atau dua edisi besar, yaitu Stable Edition dan Semi Rolling Edition. Yang Stable Edition ini, base-nya dari Debian Stable, dan ini sangat direkomendasikan sekali bagi sebagian besar user. Lalu yang Semi Rolling ini, base-nya ini dari Debian Testing. Untuk Sparky Linux Special Edition, nanti berada di bagian Semi Rolling ini. Jadi kalau kita klik di sini, ya, lalu kalau kita scroll down ke bawah, kita bisa lihat di sini, ya. Edisi Game Over maupun edisi multimedia ini berada di bawah naungan, ya, Rolling Release atau Semi Rolling Edition. Untuk yang Game Over sendiri, nanti sudah akan start otomatis disertakan beberapa emulator game, dan juga Steam tentunya, dan juga menyertakan beberapa default game berbasis open source. Ya, nanti kalian bisa cek sendiri kalau kalian tertarik dengan yang edisi Game Over ini. Lalu berikutnya, ya, ini adalah halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, di sini kami kembali mengingatkan, guys, bagi kalian yang belum subscribe, maka kami himbaw kalian untuk subscribe di channel kami, dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami secara rutin mengupload video-video terbaru terkait dengan dunia IT. Jadi pastikan kalian tidak tertinggal dari update video yang kami berikan di channel Indonesia Belajar ini. Ini kita close dulu, ya, guys, browser-nya. Berikutnya, kita akan coba review file managernya. Nah, kita lihat di sini file managernya itu ada di bagian aksesoris, ya. File managernya yang digunakan pada Sparky Linux ini merupakan file managernya yang juga secara default diusung oleh LXQT, ya. Nama file managernya adalah PCMAN.FM. PCMAN.FM.QT, karena base-nya dari QT. Nah, sekedar informasi, guys, kenapa kok namanya PCMAN.FM? Ya, karena LXQT sendiri secara keseluruhan itu diinisiasi oleh seseorang yang namanya adalah Hong Zhen Ye. Ya, Hong Zhen Ye ini memiliki nickname, ya, nickname-nya adalah PCMAN atau PCMAN. Oleh karena, ya, sewaktu dia membuat file managernya, ya, file managernya dia beri nama PCMAN.FM atau PCMAN File Manager. Cukup menarik, ya. Oke, kita close dulu di sini, ya. Nah, PCMAN.FM sendiri termasuk file managernya yang sangat-sangat ringan atau super lightweight. Tetapi jangan diremehkan, ya, karena secara fungsionalitas juga tetap baik sekali di sini. Ya, ringan tetapi tetap fungsional. Oke, kita close dulu di sini PCMAN.FM-nya. Berikutnya, kami akan review terminal emulatornya. Nah, terminal emulator yang diusung oleh Sparky Linux atau yang diusung oleh LXQT adalah QTerminal. Nah, ini adalah terminal emulatornya. Ya, terminal emulator ini termasuk terminal emulator yang sangat sederhana sekali. Ya, menurut kami tidak ada sesuatu hal yang flashy sama sekali. Very-very basic terminal emulator. Ya, di sini kita akan coba lihat, ya, kernel versi berapa yang diusung oleh Sparky Linux ini. Oke, uname-sr, ya. Kita lihat di sini, kernel yang digunakan adalah versi 4.19, ya, Linux 4.19. Jadi, belum Linux versi 5, ya, guys. Karena Sparky Linux yang kami gunakan di sini adalah Sparky Linux yang Stable Edition, di mana basisnya juga dari Debian Stable. Dan untuk versi sekarang ini, ya, Debian Stable yang menjadi acuan adalah Debian Buster atau Debian 10. Dan memang Debian Buster sendiri mengadopsi 4.19 sebagai base kernel-nya. Oke, lalu berikutnya kita akan coba akses LSB release-nya, ya, lsp-release-dse. Bisa kita lihat di sini, ya, guys. Distributor ID-nya adalah Sparky, deskripsinya adalah Sparky Linux 5.11 dengan nama release Nibiru. Nah, ini terkait dengan Q-Terminal sebagai Terminal Emulator. Kita close dulu. Yes, di sini. Selanjutnya kita akan coba lihat software centernya atau software managernya. Nah, software center atau software managernya yang diusung oleh Sparky Linux adalah Aptus. Kita coba lihat di sini Aptus-nya. Kita input password kita di sini. Nah, ini adalah tampilan muka dari Aptus, ya, cukup sederhana sekali di sini. Dan di sini pun sudah ada pengelompokan software, ya, misalkan kodek, ya, kalau kita mau menginstall kodek tertentu, sudah ada semua kodeknya di sini. Di sini juga kalau kita mau menginstall software terkait dengan web, ya, sudah tersedia juga. Terkait dengan instant messaging juga sudah tersedia. Berarti yang bisa kita lakukan di sini adalah kita tinggal pilih software-nya saja, ya. Misalnya Google Chrome di sini. Lalu untuk melakukan proses instalasi, ya, kita tinggal double-klik saja di sini. Oke. Lalu ada pertanyaan, ya, apakah Anda mau menginstall paket yang Anda pilih? Ya, kalau mau kita tinggal klik install. Kalau tidak, kita tinggal klik yang keluar. Ya, cukup sederhana sekali sebenarnya. Lalu pada bagian desktop di sini, ini akan tersedia beberapa desktop environment juga. Ya, wow, banyak sekali ya desktop environment-nya. Oke, sangat-sangat menarik sekali di sini. Proses instalasi software atau package pada Sparky Linux selain divasilitasi oleh Aptos, juga divasilitasi oleh Synaptic Package Manager. Nah, kita tahu ya, Synaptic sendiri merupakan package manager yang cukup lawas dan cukup solid, yang merupakan default package manager atau default software manager milik Debian Linux. Jadi, bagi kalian yang sudah familiar dengan Synaptic dan lebih nyaman menggunakan Synaptic, kalian juga bisa melakukan instalasi software dengan menggunakan Synaptic Package Manager ini. Nah, lebih kurang seperti itu terkait dengan Sparky Linux. Menurut kami, Sparky Linux sendiri merupakan salah satu distro Linux yang layak dicoba, terutama sekali bagi kalian yang memiliki komputer dengan spesifikasi yang minimalis. Selain itu, karena Sparky Linux basisnya juga dari Debian Linux, maka secara stabilitas bisa dibilang rock solid, apalagi kalau kalian menginstall yang Stable Edition. Oh ya guys, ngomong-ngomong apakah kalian menggunakan Linux? Kalau iya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Sparky Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video instalasi dan ulasan Sparky Linux 5.11 Nibiru. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Sparky Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.